Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terangkan nama saya Nataya Anadita Pramestiratu Mahasiswi Universitas Mercu Buahana Keranggan, Menjurusan Akutansi Kewer Usahaan 1 Hari ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang bernama Redshift.co.id Kami adalah perusahaan solusi digital yang memprioritaskan layanan dan solusi terbaik bagi calon pelanggan kami yang membutuhkan layanan seperti membuat situs web atau konsultan IT Selanjutnya adalah tim, yang pertama adalah saya sendiri disini saya berperan sebagai team leader atau account executive background saya adalah seorang accounting dan tugas saya adalah menjadi link untuk mendapatkan klien, melakukan relasi dengan pihak media, melakukan pertemuan dengan klien mengenai produk yang akan kami lakukan kampanye-nya Selanjutnya ada Rona Alenugrahi Ferli Suhendi, berperan sebagai project manager, backgroundnya adalah seorang IT yang tugasnya menghandle project, membangun hubungan dengan klien, mempersiapkan proposal tender memastikan revenue stream dari next project Selanjutnya adalah Nittomi Bimo berperan sebagai creative director backgroundnya adalah seorang IT dan tugasnya sebagai copywriter, art director designer, web designer dan director kreatif Selanjutnya adalah masalah yang kami selesaikan yang pertama adalah non-social person atau ketidari dan sosial maksudnya disini kami akan bekerja sama dengan puluhan startup dan akun baru untuk memulai mengembangkan media sosial dari bawah ke atas dari yang belum mengenal dan memahami tentang marketing digital cara pembuatan akun di marketplace cara mengoperasikan akun dalam marketplace untuk penjualan belum memiliki keterampilan dalam proses bertransaksi di dalam marketplace kami akan membantu kedua adalah not enough traffic yaitu ketika kita mempunyai media sosial yang layak untuk diikuti tapi kita tidak mendapatkan hasil bisnis yang kita cari itu karena kita tidak memberikan value atau experience yang cukup bagi audiens untuk tertarik kami akan membantu menyelesaikannya yang ketiga ada brand experience engagement yaitu ketika mendapatkan traks yang layak tapi tidak melihat cukup respon dari audiens itu mungkin karena kita tidak mengajukan pertanyaan yang tepat karena orang suka menjawab pertanyaan jadi kita akan membuat beberapa pertanyaan atau cara unik untuk melibatkan mereka dan menguji bagaimana mereka merespon yang terakhir ada customer service and management yaitu ketika audiens bertanya kepada kita di media sosial tapi kita tidak memiliki tempat untuk merespon dan terlibat dengan tepat nah kami akan membantu Anda karena membiarkan satu pertanyaan saja itu akan melewatkan peluang yang banyak kami akan memberikan solusi yang kami bagi menjadi dua yang pertama ada communication service dan yang kedua ada creative service kami mulai dari yang pertama communication service pertama adalah social media marketing yaitu secara sederhana adalah proses marketing yang dilakukan lewat media sosial biasanya media sosial yang digunakan adalah facebook instagram twitter dan lain-lain namun maknanya bisa lebih luas yaitu social media marketing adalah sebuah aksi pembuatan konten konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat yang kedua ada content strategy yaitu suatu aktivitas perencanaan pembuatan dan manajemen dari konten untuk mencapai tujuan bisnis sesuai dengan yang audiens inginkan bagaimana menyiapkan sebuah konten yang sesuai dengan kebutuhan audiens dan mengedarkannya yang ketiga adalah search engine optimization atau SEO adalah upaya pengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian dengan mendapatkan ranking tinggi di hasil pencarian potensi traffic organik Anda pun akan meningkat yang keempat ada customer relationship management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi membantu menarik prospek penjualan mengkonvensi mereka menjadi pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada pelanggan puas dan royal yang kelima ada web and app design and development yaitu desain yang mengembangkan web dan aplikasi yang terakhir ada analytics dan reporting nah yang kedua ada creative service yang pertama ada brand identity adalah persepsi tentang sebuah brand atau merek yang ingin perusahaan sampaikan kepada konsumen sehingga membentuk persepsi dari konsumen terhadap brand tersebut selanjutnya ada website company profile yaitu representasi perusahaan yang berisi informasi lengkap mengenai seluruh perusahaan dalam bentuk digital ini memberi kesempatan bagi siapapun untuk mengakses dan itu berarti bagus untuk masa depan perusahaannya yang terakhir ada digital advertising yaitu sebuah pemasaran yang dilakukan sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet yang bertujuan untuk menjangkau konsumen ataupun calon konsumen secara tepat dan tepat waktu selanjutnya adalah target customer kami yang pertama adalah UMKM yaitu usaha mikro kecil menengah yang kedua adalah perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis mereka dengan teknologi yang ketiga adalah perusahaan perusahaan startup selanjutnya dalam market sizing pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia dan saat ini ada 62,92 juta unit usaha atau 99,92% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM dan dalam total laporan Indonesia Digital Creative Industry Society jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia mencapai 992 startup dari jumlah tersebut sebanyak 522 startup atau lebih dari separuh di wilayah Jabodetabek dan ini termasuk target pasar kami selanjutnya adalah kompetitor dan positioning kompetitor kami adalah perusahaan digital agency lain yang telah lebih dahulu beroperasi dan bekerja sama dengan perusahaan perusahaan atau perusahaan lainnya disini saya mengambil contoh ada Bright ada Digitraffic dan ConnectSindo yaitu digital agency terlama di Indonesia dan positioning disini slogan kami adalah We help to grow your business with technology dan kami ingin membangun kepercayaan kepada masyarakat bahwa kami akan membantu bisnis mereka untuk tumbuh dengan teknologi selanjutnya adalah monetization atau business model yang pertama adalah komisi dari media disini saya ambil contoh misal pada perusahaan kami kami ingin mempersiapkan majalah iklan satu halaman penuh untuk klien kami saat itu media akan meminta uang bayaran dari kami yang kami dapatkan dari klien nah pembayaran tersebut akan dipotong komisi yang diberikan media kepada perusahaan kami sesuai dengan kesepakatan bersama selanjutnya adalah biaya arrangement yaitu biaya yang terstruktur dalam pembuatan iklan produk dan jasa biaya ini adalah biaya yang kami lakukan seperti negosiasi untuk jumlah pembayaran yang akan diberikan klien kepada kami sesuai dengan kesepakatan selanjutnya adalah biaya tambahan biaya ini didapatkan apabila pengguna media lebih murah dari prediksi yang telah dibuat dan mendapatkan tanggapan yang baik dari klien tentang layanan yang diberikan kepadanya biaya tambahan biasanya disetujui oleh klien dengan memberikan pembayaran sesuai dengan yang dikerjakan oleh klien dan juga profit tertentu yang ditentukan berdasarkan presentasi keberhasilan kampanye yang terakhir ada insentif insentif ini akan diberikan oleh klien apabila kampanye yang dilakukan berhasil dan meningkatkan penjualan produk atau jasa tersebut insentif ini diberikan dilihat berdasarkan berapa besar pengaruh yang diberikan dari kampanye iklan tersebut terhadap produk atau jasa mereka selanjutnya adalah milestone bulan pertama sampai bulan keempat adalah pembentukan tim pemilihan lokasi tempat pertemuan dengan pengacara dan akuntan yang keempat adalah pengurusan terhadap lisensi izin usaha bulan kelima sampai bulan ke dua belas adalah branding pembuatan website akun sosmed logo dan materi pemasaran digital serta pencarian investor dan tahun kedua adalah perencanaan kempen evaluasi kempen dan promosi kempen selanjutnya ada funding needs dan allocation alokasi yang pertama kita alokasikan untuk marketing sebesar 1.636.260.000 selanjutnya ada working capital atau modal kerja kami sebesar 700 juta rupiah biaya rekrutmen sebesar 1.215.000 selanjutnya ada capital expenditure sebesar 2.502.000 428.000 rupiah yang terakhir ada produk development atau pengembangan produk sebesar 2.592.000 rupiah jadi total funding needs sebesar 7.245.688.000 selanjutnya adalah marketing dan customer acquisition yang pertama adalah acquisition kami akan melakukan komunikasi dengan customer melalui email direct message hingga personal number kedua adalah conversion selesai berkenalan dan berbicara satu sama lain saatnya kami menjual produk kami tahap ini sedikit menekan tapi tidak memaksa customer selanjutnya adalah retention kami akan menjaga kepercayaan atau menciptakan great impression selanjutnya kami akan memberikan notifikasi kedatangan terjadwal serta membership dan kejutan yang terakhir adalah contact details alamat kami berada di jalan kemang selatan nomor 20 RT5 RW3 kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12000 nomor telepon atau phone number bisa dilihat sendiri dan email address ada di hi at redshift.co.id dan website kami ada di www.redshift.co.id sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati